Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channel youtube Saya Pungkisah Sandu Kepada kesempatan pagi hari ini Saya akan menjajal Drone 7 in Nanti rencana mau dikasih Kamera HP disini Jadi HP ini naik di drone nya Kira-kira hasilnya seperti apa ya Cuman sebelumnya Ini akan saya tes terbang Tanpa kamera dulu Karena sebelumnya Kamera FPV saya ada kendala Kayak Apa namanya istilah Kedip-kedip Flicker Garis-garis hitam sama kadang ngeblank Ngeblank hitam Nah ini GPS nya sudah nge-lock ya Sudah bunyi Oke mau saya coba terbang dulu ya Ini saya sendiri jadi Gak repot ini Kita nyalakan gak glas nya Kita cek Sudah dapat 10 Oke Persiapan saya terbangkan Nanti video saya ganti dari DVR nya dulu ya DVR nya saya record Oke lanjut Oke lanjut Selam Men哪 Selepas Selam 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 Terima kasih telah menonton Oke ini sekarang sudah saya kasih handphone ya ini Mau saya tes software dulu Kira-kira kurang lebih 1 menit Nanti kita landing kita cek moternya ini Panas banget apa enggak Nanti kalau aman Baru kita lanjutkan untuk terbang FPV nya ya Oke guys lanjut lagi Mantap Terima kasih telah menonton 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 Tidak saya lanjutkan Dikarenakan kamera HP saya jilu Mungkin kan ini ya Mountingnya ini terlalu Keras Biasanya kan kalau mounting itu pakai 3D print ya Karena kemarin Karena kemarin saya nyarinya biar cepat jadi Saya kasih holder ini Holder kamera bekas enggak terpakai Kalau bisa pakai Mounting 3D print atau bahan yang lebih elastis mungkin HP nya tidak akan jilu Jadi 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 nanti ya kalian lihat seperti tadi ya hasilnya itu geter Sebenarnya HP Redmi ini stabil Ini stabil ya Cuman karena getaran jadi malah bergelombang Itu tadi padahal baru hover 1 meter udah bergelombang Makanya enggak saya lanjutkan daripada pushing rekam gelombang banyak Kalau menurutku sama-sama dengan seberat HP Seberat HP itu tadi sama apa ya Tambahan holder Mending ini tak kasih gimbal Cuman gimbal ku tuh bawahnya itu agak besar ya Kalau tak kasih gimbal kamera mungkin malah stabil Jadi dengan berat yang masih sama Cuman kita harus Kalian apa ya Masukkan ward untuk kamera gimbal Biar bisa disetting angle nya berapa Kalau enggak nanti Harus ngindong batik terpisah ya sama aja Tambah bobot juga sih Kalau gimbalnya kemarin ini kan Cuman Ya itu dudukan bawahnya itu lebar gimbal V-U-TEC 2X ya Itu motor blaster C juga besar Ini kalau dikasih gimbal VMI gitu malah sudah cocok 3X Kecil juga ya Tapi yang terpenting tadi saya nyobain Kamera Karena kemarin itu Pas terbang tapi enggak saya upload ya sepertinya Enggak enggak saya upload Tiba-tiba itu blank hitam Jadi cuman ada tulisan OSD sekitar ya mungkin Satu antara dua detik mungkin ya blanknya itu Terus sama ada noise-noise garis-garis hitam Kalau noise-nya tadi udah enggak begitu kerasa Sama blanknya untungnya Tadi selama saya penerbang tidak ada nge-blanknya Jadi alhamdulillah tadi aman ya Terus awal ya Ya itu PR-nya masih ada garis hitam Mungkin Akan saya coba Gimana guys Apa pakai gimbal Gimbalku yang sebelumnya pernah saya kontenin itu Tapi dulu pakenya 4 cel ya Jadi agak ngos-ngosan Dulu mikirku pakai 4 cel itu biar lebih ringan Ternyata ini pakai 6 cel aja Ya gas sedikit tadi bawa HP disini Separuh gas nggak ada udah bisa cover ya Jadi harusnya berani sih kalau pakai gimbal Berarti PR-nya harus merapikan ini kalau pakai gimbal Soalnya gimbalnya gede guys Karena itu saya memang mengejar Mengejar stabil hasil videonya gitu ya Dengan alat seadanya dulu Kalau ada budget mungkin ya udah pakai GoPro Mungkin udah nggak perlu bingung-bingung lagi ya Cuman ini Pakai seadanya dulu Untuk konten-kontenan Ngoprek-ngoprean Terima kasih ya untuk teman-teman yang Sudah mampir Jangan lupa untuk di like, komen, share Dan di subscribe Oke mungkin ini saja Cukup sekian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih